Semua warga ketama gelang, jangan bangun, jangan bimbang Ada layanan si jempolan, aksi jemput pelat pelayanan Di rumah aja, hey, di rumah aja Kami datang memberikan pelayanan Cekrek, cekrek, KTP langsung datang Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil meninjau hasil pembangunan sodetan sungai Cisangkui di Pamengpok, Kabupaten Bandung Sodetan sungai sepanjang 800 meter tersebut menjadi salah satu solusi untuk mengatasi banjir di kawasan Bandung Selatan Bersama Bupati Bandung Dadang Supriyatna, Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil meninjau hasil pembangunan sodetan sungai Cisangkui Yang berlokasi di Pamengpok, Kabupaten Bandung pada Senin siang Sodetan sepanjang 1,7 kilometer ini mengubah jalur air sungai Cisangkui menjauhi pengukiman warga Dengan menghabiskan anggaran hingga 800 miliar rupiah yang dikerjakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Citarum Menurut Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil mengatakan penanganan banjir Bandung Selatan sampai saat ini telah berhasil mengurangi luas kenangan Yang semula banjir mencapai 370 hektare, kini tersisa 70 hektare Saya kesini untuk mengecek rencana persiapan Bapak Presiden ingin melihat kemajuan Citarum dari berbagai aspek Karena kemarin di Glasgow kan kita mendapat kehormatan, melaporkan ke dunia bahwa Citarum Alhamdulillah tidak lagi terkotor sedunia Sudah jauh lebih bersih, itu dari aspek kebersihan Yang kedua dari aspek banjir, berkat kerja dari Pak Presiden, Pak Menteri, Provinsi, Kabupaten, BBWS Kita bisa mengurangi yang biasanya 370-an hektare di daya kolot Rutin, beritanya berhari-hari kan di TV Insya Allah tahun depan sudah berkurang 370-an hektare Rituan Kamil atau yang biasa di Sapa Emil Juga menunturkan tidak hanya sodetan sungai Cisangkui Keberhasilan penanganan banjir juga karena adanya danau retensi di Bale Endah Terowongan air di Nanjung dan akan ditambah danau retensi di Andir Diharapkan dengan upaya ini banjir di kawasan Bandung Selatan bisa dikendalikan Agus Kusmaya di PJTV Terima kasih telah menonton!